Hai semua, berikut ini cara mengunci aplikasi WhatsApp di HP Samsung Nah disini teman-teman bisa menggunakan 2 cara ya teman-teman ya Yang pertama kalian bisa menggunakan folder aman Nah untuk di folder aman ini bersifat lebih privasi ya teman-teman ya Karena aplikasinya tersembunyi Nah disini kita bisa mengunci aplikasinya di dalam folder aman Dan hanya kita aja yang bisa mengaksesnya Jadi disini kalian masuk ke pusat kontrol Kemudian kalian klik di bagian folder aman Kalau nggak muncul kalian bisa cek disini titik 3 Lalu edit tombol, kalian cari aja disini folder amannya Kalau ada kalian pindahkan ke bawah ya Nah kemudian kalian klik selesai Nah sekarang kalian aktifkan folder amannya agar muncul Nah kita keluar Sekarang sudah muncul ya teman-teman ya Nah lalu kalian bisa masuk dan melakukan pendaptaran Kemudian login juga menggunakan akun Google ya teman-teman ya Nah disini kalian bisa tambah aplikasi Nah kalian cari aja WhatsApp kalau belum ada Nah nanti kalian akan login atau masuk seperti awal ya teman-teman ya Jadi disini nanti pas kita keluar itu aplikasinya terkunci ya teman-teman ya Jadi hanya kita aja yang bisa mengaksesnya Nah jadi kalau di non aktifkan disini Dia akan menghilang dari layar aplikasinya Jadi sangat-sangat privasi Kemudian apabila teman-teman ingin lebih simple Itu kalian bisa langsung menggunakan fitur kunci bawaan yang ada di aplikasi WhatsAppnya Nah sebelum kalian masuk ke tutorialnya Kalian harus mengaktifkan kunci sidik jari terlebih dahulu ya Nah kunci sidik jari kalian bisa aktifkan melalui pengaturan Kemudian disini teman-teman silahkan klik di bagian keamanan dan privasi ya teman-teman ya Nah disini lalu teman-teman bisa masuk ke biometrik Kalian bisa aktifkan kunci sidik jari disini ya Ataupun dari sini juga bisa Dari kunci layar kemudian kalian pilih sidik jari Nanti kalian tambahkan sidik jari kalian Nah setelah kalian mengaktifkan sidik jari Kemudian teman-teman langsung saja masuk ke aplikasi WhatsAppnya Klik di bagian titik 3 di pojok kanan atas ya teman-teman ya Nah lalu disini teman-teman silahkan klik setelan Nah ini ada setelan di bagian bawah Kalian klik aja di bagian setelan Nah kemudian disini teman-teman silahkan klik di bagian privasi ya Lalu kalian gulir ke bawah Kemudian klik di bagian kunci sidik jari Nah lalu disini teman-teman aktifkan saja Kemudian kalian silahkan verifikasi kunci sidik jari kalian Bisa melalui sensor yang ada di HP kalian ya teman-teman ya Nah disini teman-teman sudah aktifkan kunci sidik jari Kemudian disini teman-teman harus pilih yang ini ya Kunci secara otomatis ini teman-teman pilih segera Nah jadi disini teman-teman juga bisa non-aktifkan ini Jika mau tampilkan konten di notifikasi Kalian bisa non-aktifkan Kalau mau diaktifkan gak apa-apa juga Nah disini kita sudah berhasil mengunci Atau mengaktifkan kunci aplikasi WhatsAppnya ya teman-teman ya Sekarang kita keluar Kemudian kita buka aplikasi WhatsApp Nah sekarang sudah menggunakan kunci ya Oke teman-teman bisa pilih mau pakai cara yang pertama Yaitu menggunakan folder aman Ataupun cara yang kedua langsung dari aplikasinya Oke itu saja teman-teman Semoga informasi ini bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya